Pemirsa data dari Rumah.com mencatat 51% orang Indonesia membatalkan rencana membeli rumah karena pengembang mematok harga terlalu tinggi pada transaksi awal. Rumah.com menyatakan masyarakat menganggap nominal uang muka yang terlalu tinggi menyulitkan pembeli mengambil fasilitas kredit dari bank. Wasudewan menambahkan uang muka sendiri umumnya dikumpulkan para pencari properti dengan teknik menabung atau hasil meraup untung dari investasi emas maupun reksadana. Selain permasalahan uang muka, alasan lain yang menyebabkan masyarakat belum mengajukan KPR karena masih terikat dengan cicilan lain seperti kendaraan. Padahal dilihat dari urutan prioritas yang termasuk kebutuhan primer adalah rumah, bukan kendaraan.